Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di Dunia Faras Teman-teman, hari ini kalian temenin Mio buat main game Sakura lagi ya Soalnya di kota Sakura sekarang ada jembatan baru loh Mio mau ngajakin Kak Yuta ke sana Kak Yuta, udah selesai belum kak potong tanamannya? Kalau udah, temenin Mio yuk kak buat liat jembatan baru Belum nih Mio, ini masih banyak, bantuin dong Wah Kak Yuta, kenapa lama sekali sih kak? Mio gak mau bantuin ah, kan Kak Yuta yang disuruh sama Kak Sakura Aduh Mio, yaudah kalau kamu gak mau bantuin, kamu ajak aja sekembar goyang sana Jangan ajak kakak Oh Kak Yuta, yaudah deh, Mio tinggalin aja ya kak Atom, Atom, temenin Mio yuk, Mio pengen banget nih liat jembatan baru Mio, Atom disini Mio, Atom disini, ada apa, ada apa Wah ternyata kamu lagi makan ya, temenin Mio yuk Atom Mio pengen banget nih liat jembatan baru yang di depan sekolah Sakura Ajak juga Atom Mio, ajak Atom juga Yaudah, kamu tunggu bentar ya Atom, kamu lagi apa? Oh, Atom, kamu kenapa pipis disitu sih, jorok banget Kenapa gak di rumah aja? Aku udah gak tahan Mio, udah gak tahan, udah gak tahan Waduh, kamu ini, mana pipisnya banyak banget lagi Lain kali, kalau pipis pokoknya ditahan dulu ya Atom Pipisnya di toilet, jangan sembarangan begini Iya Mio, maafin aku, maafin aku Yaudah, yaudah, sekarang mendingan kamu temenin Mio yuk Atom juga temenin Mio Soalnya kak Yuta gak mau temenin Mio buat liat jembatan Kak Yuta, Mio berangkat ya kak Kak Yuta beneran nih gak mau ikut Kalian mau berangkat Mio Yaudah deh, kakak juga ikut Tapi nanti kalian bantuin kak Yuta ya Soalnya kak Yuta disuruh cukurin semua tanaman disini sama kak Sakura Yaudah, yaudah, nanti Mio bantuin deh, tenang aja Nah, buat temen-temen semuanya Sebelum kita lanjut ke ceritanya Kalian jangan lupa ya buat klik like dan juga subscribe-nya dulu Ayo kak Yuta, kita berangkat sekarang Iya Mio, eh Mio, itu mobil siapa Mio? Keren sekali Iya kak, mobilnya bagus banget Eh, apa jangan-jangan, mobil ko asing lagi Soalnya ko asing ada di atasnya Haiya, Mio lah, Yuta lah Tentu saja ini mobil OE lah Ini adalah mobil Lamborghini Kelualanto Balu sangat mahal, harganya sangat tinggi lah Haiya Wah, ko asing, Mio mau dong ko asing Jalan-jalan pake mobil mewah Ayo ko asing jalan-jalan Haiya, Mio lah Mio Kalau kamu mau naik mobil ini Kamu harus bayar lah Kamu mana mungkin punya uang Haiya, kasihan lah, kasihan Aduh, ko asing Katanya Mio udah kayak adek sendiri Tapi masih harus bayar juga sih Cuma jalan-jalan doang Haiya, OE bercanda lah Mio OE bercanda Wah, ko asing Jangan bercanda mulu dong sama Mio Oh iya ko asing Jalan-jalannya nanti lagi aja ya Gimana kalau sekarang kita lihat jembatan baru aja yuk ko asing Hari ini kan persemianya Hanya, ada jembatan baru lah Mio OE penasalan sekali Dimana ada jembatan baru lah Itu ko asing Wah, Kak Yuta Disini ternyata udah banyak sekali orang kak Oh iya Mio Wah, ramai sekali disini Oh itu juga Pak Dayji Kayaknya lagi berpidata deh Mio Iya kak, bener sekali Wah, bagus banget lagi jembatannya Oh, Kak Yuta Di sebelah sana ada helikopter kak Hah, ada helikopter Mio Wah, iya Helikopter itu kan Bukannya helikopter presiden ya Mio Jangan-jangan Presiden juga mau datang kesini lagi Wah, keren sekali Keren sekali Wah, kalau gitu Kita tungguin disini ya kak Soalnya Mio pengen banget ketemu presiden Iya Mio Kita baris di sebelah sini aja ya Soalnya nanti kakak mau foto selfie sama presiden Mio, ayo kita naik ke atas Ayo kita naik ke atas A, kasihan A A, kasihan A T, kasihan T Wah, bu Oh banget bu Disini tidak menerima sumbangan Aduh Padahal aku belum punya uang Ya sudahlah Aku cari tempat lain aja A, kasihan A A, kasihan A Aduh Ada anak baru lagi nih Ini nih ambil Gimana nyanyinya A, kasihan A A, kasihan A Wah, ternyata disini rambut sekali A, kasihan A T, kasihan T Ibu, ibu Ibu Nenek Berhenti nek Disini gak boleh minta-minta Soalnya sebentar lagi bakal dateng presiden Wah, kak Yuta Disana ada nenek-nenek yang minta-minta kak Kasian sekali Mio gak tega deh kak Kita kasih uang jajan kita yuk kak Tapi Mio Uang jajan kita kan cuma sedikit Mio Kalau kita kasihin uang kita Nanti kita gak bisa jajan Oh, nenek Ini Mio ada uang jajan sedikit Mio kasihin buat nenek ya, nek Oh, makasih deh Dek, makasih deh Aduh, Mio Kalau uang kita dikasihin Gimana nanti kita jajan, Mio Kak Yuta juga kan pengen jajan Uang jajannya gak ada lagi Tenang kak Mio punya tabungan kok di rumah Nanti kita ambil aja ya kak buat jajan Eh, yaudah deh Mio Tapi nanti kamu traktir kak Yuta ya Soalnya uang jajan kakak kan tadi sama kamu dikasihin ke nenek itu Iya kak, tenang aja Pasti Mio traktir kok Wah, kak Yuta Jembatan ini bagus banget ya kak Apalagi warnanya pink Seperti warna kesukaan Mio kak Iya Mio Keren sekali ya Jembatan ini penting sekali Soalnya di sekitar sini ada banyak sekali anak sekolah yang nyebrang ya Mio Iya kak Biar gak ada yang ketabrak lagi ya kak Wah, katanya presiden mau datang Ya sudah deh Aku nunggu di atas dulu aja Sambil nunggu Aku mau Ah, kasihan Ah, ah, kasihan Ah, nah disini aja Siapa tau nanti ada yang lewat terus kasih aku uang Kak Yuta, nenek yang minta-minta tadi naik ke atas jembatan kak Mio bener-bener gak tega deh kak liatnya Mio, biarin aja deh Mio Kita jangan kesana lagi Jangan-jangan kamu mau ngasihin semua sisa uang kita lagi Lebih baik sekarang kita pulang aja Kita jalan-jalan bareng kau aseng Oh, yaudah deh kak Kalau Mio terus-terusan disini rasanya Mio pengen kasih aja uang Mio buat dia kak Haiya, Mio lah Mio Ayo cepat lah Wah, kembar goyang Ayo cepat Kita udah ditunggu sama kau aseng tuh Iya Mio Tadi aku habis jajan Habis jajan Wah, kamu ini Jajan malah gak ngajak-ngajak lagi Yaudah deh Kita sekarang sambarin kau aseng ya kembar goyang Haiya, Mio Cepatlah Mio Disini tidak ada siapa-siapalah Lebih baik kita jalan-jalan pakai mobil baluk OS saja lah Haiya Wah, asik-asik Iya kau aseng Katanya presiden mau dateng Tapi kita udah nunggu lama gak dateng-dateng tuh Tau gitu Mendingan Mio naik mobil aja Mobil baru kau aseng yang mewah ini Haiya Ayolah Tapi kalian gantian ya Siapa dulu mau duluan lah Mio dong Pasti Mio dong kau aseng Aku aja duluan Aku duluan Wah, kenapa gak ada orang yang lewat Gak ada yang kasih uang Aku sepertinya harus cari tempat lain deh Yang lebih ramai Ah, kasihan Ah, ah, kasihan Ah, dimana ya Ah, apa disini aja ya Iya Sepertinya disini pasti banyak orang yang lewat Banyak mobil yang berhenti Mereka ini kan orang-orang yang kaya Ah, kasihan Haiya Sudah-sudah Kalian bal empat Jangan libut lah Nanti kalian semua boleh naik lah Tapi gantian Haiya Kok aseng? Mio di atas ya Kok aseng? Mio gak apa-apa Kok meskipun di atas? Haiya Mio lah Mio Aduh Gawat ini gawat Mobil Tidak bisa jalan lah Macet Macet Kok aseng Mobilnya penyek Mobilnya penyek Haiya Mobil Penyek lah Coba lagi Coba lagi Haiya Aduh Gawat ini gawat Masih juga macet Ternyata benar lah Mobil Penyek Mio lah Mio Semua ini kayaknya gala-gala kamu naik di atas lah Haiya Kok aseng? Kenapa jadi nyalahin Mio sih kok aseng? Atau jangan-jangan Mobil kok aseng emang jelek kali Katanya mobil baru Masa udah rusak sih kok aseng? Iya Mobil kok aseng jelek Mobil kok aseng jelek Haiya Mana ada mobil oe jelek lah Itu mobil mahal Mobil Lamborghini lah Namanya aja Lamborghini Tapi nya jelek Ayuta Ayukah kita keluar Kok aseng mobilnya malah rusak nih kak Kita gak jadi jalan-jalan Waduh kok aseng Gimana ini kok aseng? Padahal Yuta udah semangat ya Mio Ternyata mobilnya malah jelek Malah penyek Iya Gak bener banget tuh mobilnya Eh Mio Tadi kan kamu udah janji mau bantuin kakak cukur pohon ini Sekarang Mana janji kamu Mio? Ayo bantuin kakak Soalnya pohonnya belum selesai dicukur ini Eh kak Yuta Ingat aja sih Yaudah Mio bantuin ya kak A few moments later Hai ya Gawat lah gawat Mobil mahal oe Malah penye Seperti ini Hai ya Aduh Sepertinya Oe harus bawa mobil ini ke bengkel lah Hai ya Tapi karena tidak bisa dipakai Mendingan oe Naik motor saja lah Oe harus cepat-cepat Ngebut lah Kalau tidak Oe bisa-bisa Mobilnya tambah rusak Hai ya Oe harus ngebut Oe harus ngebut Aduh Dimana ya Tukang bengkel Oe kenapa yang dimotor Oe kenapa Aduh Gawat sekali Sepertinya Tadi Tadi oe nabrak sesuatu lah Hah Hanya Apa ya Oe Itu siapa Banatso Siapa inilah Kenapa Siapa yang nabrak lah Kok asing Kok asing yang nabrak Barusan kok asing Aku lihat sendiri Hanya Gawat ini Gawat Oe harus segala Angkat nenek Ini ke rumah Sakit Kalau tidak Bisa-bisa Oe kena tangkap Polisi lah Hai ya Banatso Kamu tunggu disana lah Iya kok asing Hati-hati kok asing Hai ya Dokter lah Dokter Tolongin Oe lah Nenek Ini kena tabla Ayo cepat Dokter Cepat bawa ke UGD Hai ya Wah Kak Yuta Sepertinya udah mau maghrib nih kak Kita udahan dulu yuk Potong tanamannya Kita lanjutin besok lagi aja kak Iya Mio Soalnya udah maghrib nih Bentar lagi juga gelap Yaudah Ayo sekarang kita masuk Iya kak Ayo kak Tapi Mio malah lapar nih Gimana kalau kita beli makanan dulu aja yuk kadi Mbak Mami Tapi Mio Ini udah maghrib Mio Beli makanannya abis maghrib aja Soalnya kalau maghrib kan gak boleh keluar Tapi kak Mio bener-bener udah lapar Sekarang aja yuk Iya Mio Atom juga lapar Atom juga lapar Tuh kan kak Atom sama Atom aja lapar Emang kak Yuta gak lapar Eh yaudah deh Kak Yuta juga lapar Tapi cepet-cepet ya Mio Soalnya kita kan kalau maghrib-maghrib gak boleh keluar Iya iya Eh kak Yuta Mobil ku asing kok masih disini Mobil rusak bukannya dibawa ke bengkel Malah dibiarin disini ya kak Mobilnya jelek Mobilnya jelek Wah Atom Jangan bilang gitu terus ah Kasian tau ku asing Iya Mio Oh iya Eh kita kesananya naik jembatan ini aja Mio Yang baru Soalnya kak Yuta penasaran sekali Kalau malam-malam seperti apa ya jembatannya Iya kak Wah ternyata kalau malam lebih bagus kak Tapi kenapa sepi ya Biasa Eh kak Yuta Itu kan nenek yang minta-minta tadi kak Dia kok disini lagi Apa dia gak punya rumah ya Eh iya Mio Jangan-jangan dia gak punya rumah lagi Biarin aja lah Mio Kamu ngapain kesana Jangan kesana Mio Bentar dulu kak Mio kasihan tau Nek nenek kok gak pulang Oh kak Yuta Itu bukan nenek yang tadi kak Itu hantu Itu hantu Itu hantu Ayo cepet turun kak Mio Takut Mio takut Mio tuh kan Apa kata kak Yuta bilang Itu mirip sekali dengan nenek yang tadi minta-minta ya Mio Iya kak mirip banget Makanya Mio gak nyangka Kalau ternyata nenek yang tadi itu hantu Yaudah kok asing Aku pergi dulu ya Mau pulang nih Haiya Terima kasih lah Mbak Natsu Oh bukannya itu Mio sama Yuta lah Haiya Mio lah Yuta lah Kenapa malam-malam kalian masih disini saja Haiya Oh kok asing Kita mau jajan Tapi tadi di jembatan kita malah ketemu hantu kok asing Hantu nenek-nenek yang minta-minta tadi loh Hanya hantu nenek-nenek lah Tapi dia sudah meninggal lah Mio 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 Mio